Pakar komunikasi juga, pakar politik yang dulu kontroversi dengan Pak Jokowi, yang dulu menjeleng-jelengkan Pak Jokowi, tapi saat ini bergabung dengan Pak Jokowi. Ini suatu hal yang kurik, jadi nanti bagaimana dalam diskusi itu nanti kita bisa melihat keseruannya. Kemudian kita juga, yaitu narasumber lain, yaitu dokter Muhammad Padul Rohan. Nah, beliau tokoh pakar politik yang dulu sempat dipenjara di eranya Orde Baru. Ya, beliau teman saya, satwa tipis dengan saya, yang saat ini beliau komisaris utama di Adikarya. Nah, kebetulan juga saya sendiri nanti ikut ke dalam diskusi itu. Saya pakar kebijakan publik yang memang selama ini tidak dikenal orang, tetapi saya merangkati bahwa saya bisa beri besar, itu saya dari Tukang Sabu, sehingga saya mengamati seluruh fenomena juga aturan-aturan yang ada. Kemudian moderator kita tak asing lagi, yaitu EPND Gojali, PSD, yaitu pakar komunikasi politik yang sebentar lagi beliau adalah guru besar. Ya, saat ini sudah kita ajukan. Nah, dalam diskusi tadi nanti, kami ingin konsolisasikan kepada masyarakat, ada beberapa keteria yang perlu dipahami oleh masyarakat memilih presiden pemimpin di 2019. Menurut saya, Pak Imara Ardo, bahwa seorang pemimpin itu harus yang pertama memilih sosok, sosok yang bersih, sosok yang bersih dan negarawan. Nah, sosok yang bersih dan negarawan. Nah, bagaimana seorang pemimpin jika tidak memiliki kriteria ini, sehingga nanti bagaimana akan membersih-bersihkan, ya, di dalam hukum, akan penegangan hukum. Nah, apakah akan kesulitan? Nah, kalau kita melihat, saat ini akan ada pertarungan dua talon di 2019. Karena tadi kita mengambil tema, memilih presiden yang ideal 2019. Berarti kita hanya dihadapkan dua pilihan, nomor 01 dan nomor 02. Nah, sosok yang bersih dan negarawan tadi sudah terlihat. Nanti masyarakat dia bisa melihat, ya, apakah sosok yang tinggi-besar itu dimilai dia memiliki penegarawan atau tingkat bersih di dalam kehidupannya, atau yang tinggi, kurus, krempeng. Nah, saya berani menyatakan seperti itu karena saya berteman sama beliau dari tahun 2004. Ya, beliau mengurangkan luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, yaitu memiliki visi, ya, dan penegaan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten. Nah, bahwa sosok ini, ya, kriteria ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, dari dua calon ini, masyarakat biar melihat. Seperti apa? Saat ini, penegaan hukum luar biasa. Tidak mau diintervensi, tidak mau disobok. Dan kalau kita lihat, pemimpin saat ini calon nomor 01, tidak melibatkan keluarganya apun-pun rolinya di dalam sebuah proyek-proyek, ya, di dalam pemerintahannya. Ya, dia konsisten. Bekerja, bekerja, bekerja. Yang ketiga adalah berani melawan mafiyah hukum dan mafiyah bisnis. Ini sudah dilakukan di periode yang pertama, ya. Contoh, teman-teman media, perlu diingatkan balik, bahwa petral ini adalah perusahaan besar yang selama ini, pemimpin berkali-kali tidak ada yang berani mengusik-usik. Tetapi, ya, karena bisnis itu terjadi mafiyah yang cukup besar, mafiyah bisnis yang luar biasa, dibubarkan oleh Presiden sekarang. Ya, saat ini calon nomor 01. Kemudian mafiyah hukum, di mana yang dulu luar biasa, sekarang mulai, ya, termasuk pungli-pungli pun, pungli-pungli kecil pun, ya, itu diberantas. Bahkan kalau dulu, ya, Pak Pertanyaan dulu, KPK ini hanya menangkap 1 miliar ke atas. Sekarang beberapa juga ditangkap. Karena memang, kalau itu melanggar hukum, harus ditegak. Harus ditegakkan.